halo 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 ya kemarin kita udah lihat ya pertama kali datang dari kelas jahada campi ini bentuknya memang keren ya cuman ini lebih bagus lagi kalau warna hitam ini warnanya agak-agak aku gitu oke nah disini juga ya abu-abu ya Hai ini kalau hitam semua bagusnya disini ada tombol light tombol disini bisa diatur kecerahannya disini saya setting laut biar nggak terlalu cerah kemudian disini ada tombol bisa jadi pilihan bisa buat tombol cara pengaturan buat semuanya tanggal waktu dan hari ya di sini kemudian disini ada opsi ada pilihan 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 buat pengaturannya kita coba ya untuk mengatur waktu tanggal dan hari kita disini ditekan agak lama begini nah disini keluar gini ya gmd kemudian kita bisa pilih disini di tombol ini nah ini buat detiknya kemudian kita tekan lagi menitnya kita tekan lagi buat jamnya kemudian kita tekan lagi ini tanggal kita tekan lagi tahunnya kemudian kita tekan lagi ini ada pilihan mau 24 jam atau 12 jam atau 12 jam ya jadi ada pilihannya disini kalau saya sering senangnya 24 jam ya jadi biar enak kita tekan lagi nah kita balik lagi disini untuk kembali lagi kita tekan lagi disini nah kembali lagi oke kemudian untuk yang tombol ini ini ada opsi opsi kita coba aja langsung nah disini time waktu yang tadi ya tampilan buat waktunya itu kita ini opsi untuk masuk ke sini ini ya ini ya ada tombol ini satu dan dua nah krono timer alarm waktu buat dunia schedule kemudian setting nah kita akan coba pertama setting ini kita tekan disini kita tekan disini ya akan masuk setting ini animasi animasi on kalau gini off kemudian untuk pilihannya bisa tekan tombol disini nah kita tekan aja disini nah time mode time mode ini ada dua ya jadi ya tampilan A itu yang tampilan pertama kali tadi kemudian ada tampilan B kita tekan lagi B ini tampilan beda lagi ya cuma ada dua pilihan kalau saya seneng yang tampilan A kemudian ada pilihan lagi settingnya eho eho ini buat apa orang tau juga kemudian kita tekan lagi ada pilihan apa lagi nah ini buat light nya ya kontras lampu waktu kita nyalain kita bisa atur disini sampai kemudian sampai ketiga ya untuk nol aja udah cukup bagus untuk pencahayaannya kemudian kita tekan tombol lagi disini ada apa lagi kita lihat oke ini ada key sound key sound untuk tombol suara ya biar ketika kita tekan ya ada suaranya kita off in aja tapi lebih enak kasih on aja biar kedengeran suaranya kita tekan lagi ada pilihan apa lagi ya disini nah alarm 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 nya juga ada pilihan nih A B C U ada tiga pilihan jadi disini untuk suara alarm ada tiga pilihan nah bagus juga lumayan oke kemudian kita cari lagi disini ada apa oh schedule some mungkin ada sama nih satu dua tiga oke ada tiga juga kita cari lagi disini ada apa lagi oh meeting message meeting jadi disini kita bisa mengatur seperti alarm ya cuman disini bisa kita kasih tulisan oke kemudian kita lihat lagi oh udah selesai ya mungkin itu pilihan itu aja kemudian kita cari lagi ini tadi untuk setting ya nah untuk settingnya kemudian kita buka untuknya Krono coba kita buka disini tambah oke nya kalau ini adalah stopwatch ya kita coba nah untuk memulainya tetap tekan tombol ini stop untuk kembali ke nolnya kita tombol yang bawah oke oke kemudian lagi ini untuk krononya kemudian timer kita lihat disini dia oke dulu oh timer semacam apa ini kurang-kurang juga nah kita lewati aja nah alarm kita buka dulu nah disini kita memiliki pilihan ya ini tombol on off nya pilihnya disini nah ada 5 pilihan waktu ya 1 2 3 4 5 jadi cukup bagus juga nih buat kalau kita mau mengikatkan sesuatu tinggal kita setting aja jamnya disini oke oke ini untuk alarm kita coba yang lain nah ini waktu dunia ini saya pilih karena saya berada di Indonesia jadi saya pilih GMT aja oke biar waktunya bisa menyesuaikan oke kita lihat lagi nah ini schedule nih kita buka dulu nah ini sama ya kayak tadi kayak kemungkinan kayak message meeting tadi jadi bisa mengingatkan sesuatu bisa diatur dan dikasih tulisan start and go ya ini kemarin saya coba dulu buat gimana cara kerjanya kita kembali dulu oke cuman itu aja ya setting time chrono timer alarm word jam dunia schedule oke cuman itu aja jadi yang tipe ini nggak ada nggak ada apa namanya nggak ada kompas nya ya untuk yang tipe ini untuk kedalamannya tanah air itu 50 meter ya disini bisa dilihat maaf kameranya kurang bagus nah water resist 50 meter disini menurut saya untuk harga sekitar 200 ribuan ini cukup keren juga daripada kita beli jam tangan yang abal-abal gitu ya mending beli jam yang ini untuk bahannya sendiri disini ada semacam besi ya besi atau apa ini kurang tahu kemudian ininya juga bagus ya saya coba kemarin saya pakai nyaman gitu kemudian udah saya coba juga masukin ke air kemudian saya buka di freezer itu nggak ada masalah ya jadi cukup aman juga oke kita balikin dulu nah oke udah kembali jadi jam ini cukup lumayan buat outdoor ya buat berenang buat hiking buat lain-lain cukup keren cukup keren oh iya ini tampilannya bisa diatur ya bisa kita inginkan bisa hidup terus gini kelihatan terus tulisannya atau juga bisa kita kasih waktu biar ininya mati tulisannya nggak kelihatan kita bisa atur di pengaturan yang tadi ya jadi mungkin buat apa ya kurang tahu juga nih kalau saya sering sering senengnya seneng yang kelihatan gini jadi nggak repot gitu oke ini segitu review dari saya suka sih mungkin lain-lain waktu kita akan review juga untuk tipe-tipe yang lain ya ini untuk tipe yang yang buat apa namanya buat yang low yang budgetnya low bisa beli yang ini cukup keren oke nanti kita akan coba yang ada kompasnya dan ada fitur-fitur yang ada detail jantunya juga oke sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao oh 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 terima kasih terima kasih selamat menikmati